Amik disiapkan Bani Bia? Ngedup ke temur? Kantuk kantuk Bu, ini keputaran sampian Hadir Tanya Akin Ciklo Orang tuanya hadir Jawab Hadir Alhamdulillah, beribun timba Bunade Beribunade Bu, putaran sampian sebebunade Alhamdulillah Sekarang dimah Kalian itu ngiring bu Mulai makin Aju dan aduak muke-muke Putaran sampian bisa aju Saya tanya kalian itu Bani gula Saya rasa semakin bisa Gula torna makin ke bikin Ngiring sampian Menabi taknya ke panggung Tanya Akin dari budi Pokoknya saya tanya Nah hubun sorob Cik saya tanya Kitab Saya sufi Kitab Kitab Usul Nikah kilok Kilok bangki Nikah Sorob Biknahu Embuk Tahuning Napa sorob Tahuning Nahu Mangkin Atanya keputaran Pelimanan Mangkin Depan Tocompok Tuleng Pas paring Is Pas tanya Akin Apa sorob InsyaAllah Sampian Yajiri Mangkin Bapak hadir Ekat Ekat Sari 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 Benda Aduh Pak Mangkin Sampian Benda Bapak Sihat Nikah Menabi Ketibi Nekah Nekah Lanjut Acak Lagi Nyerihkan Coba Mulakar Takok Takok Situng Situng Tau Lep Banyak Tau Lep Beren Cokok Beren Saya Siap Pandang Dulu Ibunya Ayo Angkat Ming Kemulut Ikuti Saya Sampian Ngocak Ibu Mama Atau Umi Umi Penyaring Umi Umi Maka Umi Umi Dua Aki Gula Mi Kulah Mausah Kitab Makin Mi Kulah Mausah Kitab Makin Mi Muka Bisa Ajawab Mi Tuhan Ajunan Cik Yareba Sarang Abdina Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Makin Ibu Pandangan Anak Sampian Kami Tinggalkan Untuk Tidak Tidak Memandang Sampian Anak Sampian Akan Memandang Layar Munggo Kesini Adik Disitu Ada Bacaan Al-Miftah Lil'ulum Pondok Besantren Syekhona Muhammad Khalil Disitu Ada Ini Adalah Kitab Fikih Bu Ya Kitab Fikih Itu Ada Kategori Kategori Saya Tinggalkan Salah 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 Alhamdulillah Ibu Meminta Untuk Membaca bab solat semoga putra dari ibu ini menjadi orang yang ahli solat mendoakan orang tuanya amin amin ya rabbal alamin silahkan panitia buka bab solat dulu bab solat dibuka kita buah kami solat berdeboleh ibu ada lagi pilihannya ada ebeknya atau faslunnya sekarang faslun kita buah kami solat faslun fi syarau iti solat faslun fi syarau iti sihatin mubah syarau iti solat banyak milih sampian nomor sana apa bu? nomor dua faslun fi syarau syarau iti solat alhamdulillah faslun fi syarau iti solat kak dituk terharu bu anak sampian menitiskan air mata sedikit demi sedikit tanah pagi buka faslun fi syarau iti solat bismillahirrohmanirrohim putra sampian akan membaca sekarang dan akan ditanyakan menggol kepada siapa namanya adik? diperkenalkan apa nyari? Ahmadul Barizi Ahmadul Barizi putra dari bapak? Zahron ibunya siapa namanya adik? Habibah ibunya? Habibah Habibah ya ibu Habibah monggo ya adik dipersilahkan bismillahirrohmanirrohim waktu kepada adik silahkan bismillahirrohmanirrohim faslun fi syarau iti syatatil mubasyarati lissolati asyara itu salati qablad duhuli pihak om satu asya'ah asyurutu jam'u syatin wa huwa lughatan al-alamatu wa syara'an ma tatawakafu siatus salati alaihi walaysa juz'an minha wa gharajah bihadal qaydi ar-rumnih ha innahu jaz'un minha salati asyartu al-awalu taharatu al-adai minal hadati al-aswari wal-akbari inda al-kudrati amma faqidu tauraini fasalatuhu sihatun ma'awujubil iadati alaihi cukup cukup jangan terlalu banyak tako makin para hadirin hadirat aduh aduh padahal gudul jaring quran saya berada 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 gudul kalian tahu pak bapak ibu selain ibu habibah saya berada dikini makin ibu raja di min pun raja pun dipersilahkan dikini saya tanyakan sekejap ibu saya tanya sekejap lafad as-salah dalam wasyara itu salah ya lafad as-salah miknya dipakai lafad as-salah itu kalimat apa isim kalimat isim tandanya apa al tandanya al ada berapa tandanya isim ada empat ada empat sebutkan semuanya tepuk tangan terlebih dahulu as-salah itu mufrod berkab mufrod 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 apa kenapa yang mufrod bermakna satu karena bermakna bermakna satu mufrod makna situm mufrod makna situm kalau maknanya berapa dua kalau jama maknanya laki-laki laki-laki jama ada ini mengingat pada jama mudekar salim yaitu jama telur penyaki adik siap ya saya cukup ini siapa saja yang mau tanya ini diperbolehkan siapa saja yang mau tanya ya maaf bu ya saya turun tidak apa-apa adik saya tinggal jangan nangis tersenyum dulu saya mau ke Dewan Asati dulu saya mau kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Buba beliau selaku wakil kepala madrasah pondok pesantren Syekhona Muhammad Khalil ada mic lagi Ustaz ada mic lagi karena kalau mic saya nanti takutnya ini sudah basah sudah ternoda mic saya ini monggo kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Tuba untuk menanyakan kepada adik-adik adik siap didengarkan ini dari wakil kepala madrasah mau bertanya kepada adik siap bismillahirrahmanirrahim wasyara'itus sholati qobladduhulifiha khomzatu asya'ah asya'ah itu kalimat apa isim kalimat isim tanda isimnya bisa dijerkan bisa dijerkan alamat jernya apa alamat tanda jernya min tanda jernya asya'ah tanda jernya fathah fathah kenapa kok fathah karena isim munggayrumun soreb apa itu isim munggayrumun soreb isim munggayrumun soreb adalah isim yang tidak bisa menarik disebabkan ada sebu tangan disebabkan ada ilat ilatnya apa saja itu ilat satu atau ilat dua ilat satu apa alif alif taknis maksudah selain itu yang ilat satu yang bisa menyebabkan wairu munggayrumun soreb ilat apa saja selain apa hamzah itu yang ilat satu selain itu apa saja kalau yang ilat dua alami sifat kemudian asya'ah tadi tanda jernya fathah tanda jernya selain fathah apa saja kasroh terus ya lul terus ada lagi sudah kalau kasroh kalau kasroh menjadi tanda jernya bagi kalimat isim yang bagaimana apa saja yang jernya menggunakan kasroh isim 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 ya'non ya'non jernya'non salim alif tasniah isim tasniah ya'non 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 dan sekarang alhamdulillah adik kehadiran yaitu penggagas atau pencetus almiftah lil ulim yang dari pondok pesantren si daugiri kami minta kepada beliau al muqarram al ustad kushairi ismail untuk memberikan pertanyaan kepada adik yang telah diremonstrasi pada malam kali ini baik terima kasih itu ada kata-kata wakhoroja biha dalukaydi al-luknu tadi baca al-lukni ya kepala isya duanya wakhoroja itu kalimat apa ketemu ya ya silahkan baca wakhoroja kalimat apa fi'il fi'il apa fi'il madhi mabni apa mu'rob mabni mabni apa mabni fatah kenapa jadikan mabni dhamma kalau mabni dhamma bacaannya bagaimana khoroju 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 itu maklum apa majhul maklum majhulkan hurija kemudian di depan ada ma tatawakafu sihatu salati alaihi tatawakafu kalimat apa fi'il fi'il apa mudhorek mudhorek ada berapa macam fi'il mudhorek ada berapa tiga apa saja suhai air mu'tal air afalu itu yang apa suhai akhir mu'tal akhir afalu khomsa tatawakafu sohai akhir sohai akhir i'robnya i'rob apa rofa kenapa rofa tatawakafu itu menjadi apa sebelumnya ada apa ma itu kalimat apa mabni kenapa mabni isi mausul butuh pada apa itu silahnya berupa silah apa jumlah fi'il kenapa jumlah fi'il tatawakafu mujarot apa mazid 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 berapa mazid ada berapa mazid mazid ada tiga mazid berapa saja mazid satu mazid dua mazid tiga itu mazid berapa mazid dua ikut wajan apa coba di tasrip tawakafah tawakafah ya tawakafu tawakufan kamu tawakafan tawakifun wadah kamu tawakafun tawakafu tawakafun ini saya kalah ini pertanyaan saya dijawab semua bu terima kasih Alhamdulillah pertama yaitu Ahmad Barizi tepuk tangan sekali lagi buat Ahmad Barizi Alhamdulillah ya ini yang pertama bu uji uji nyali dik ya Ahmad Barizi sudah ya mau lanjut bu gimana bu ini air matanya masih berlinang siapkan tisu untuk mengusap air mata anak anda tenang dik karena anda sudah menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh guru penduduk pesantren Syekhona Khalil sekaligus oleh guru dan pencetus almiftah penduduk pesantren Syedogiri adik sudah bisa menjawab semuanya tanpa satu pun ditinggalkan selamat buat adik insyaallah ya cukup ya adik menggol dipersilakan untuk kembali saya lahir bu terima kasih atas doanya ayo bilang bu bu terima kasih atas doanya bapak bapaknya juga di siapa meskipun tak temo pak pak terima kasih pak terima kasih pak kau telah meletakkanku kau telah meletakkanku di pondok pesantren Syekhona Muhammad Khalil di pondok pesantren Syekhona Muhammad Khalil ku harap ku harap bapak dan ibu bapak dan ibu tetap semangat untuk mendukungku tetap semangat untuk mendukungku selalu belajar selalu belajar belajar ilmu di pondok pesantren di pondok pesantren Syekhona Muhammad Khalil Syekhona Muhammad Khalil terima kasih bapak ibu terima kasih bapak ibu cukup ucapkan salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dipersilahkan untuk adik ini baru satu ternyata kata panitia Sampai jumpa